Intro Bruno Fernandes adalah salah satu pemain terpenting dalam kebangkitan Magister United musim ini. Dimana perannya sebagai kapten benar-benar berpengaruh dan membuat United menjadi lebih baik. Namun pemain asal Portugal itu juga memiliki kelemahan, yakni sikap emosionalnya ketika melihat timnya tertinggal dari lawannya. Seperti yang terjadi saat melawan Liverpool. Bahkan saking emosinya, Bruno terlihat meminta diganti oleh pemain lain. Sesuatu yang akhirnya membuat Ten Hag bersuara atas insiden tersebut. Dan untuk itu inilah reaksi Ten Hag saat melihat Bruno minta diganti dalam pertandingan melawan Liverpool. Ya, dalam pertandingan melawan Liverpool, Bruno menjadi pemain yang paling banyak disorot. Bukan soal permainan apiknya, melainkan sikap Bruno yang terlihat emosional. Entah karena keputusan wasit atau rasa frustasi yang melihat kondisi timnya. Sebuah hal yang sangat disayangkan, karena posisi Bruno saat itu adalah kapten tim. Sehingga dirinya sama saja mencontohkan hal yang tidak baik. Meski begitu, Bruno terlihat bodoh amat dan terus menunjukkan rasa emosionalnya di lapangan. Sikap dari Bruno itu memuncak saat Manchester United dibantai oleh Liverpool. Ya, saat sudah tertinggal jauh, Bruno melakukan sebuah tindakan yang tentunya tidak disangka-sangka sebelumnya. Tindakan itu adalah gestur Bruno yang minta diganti setelah timnya kebobolan. Namun, apa yang dilakukan Bruno itu akhirnya sia-sia. Karena sampai pertandingan selesai, dirinya tidak diganti oleh Eric Ten Hag. Apa yang dilakukan oleh Bruno itu akhirnya mendapatkan respon dari Gary Neville. Dimana legenda Manchester United itu memberikan kritik keras kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berdiri dengan mengangkat tangan dan tunjukkan gestur ingin diganti. Jujur, saya harus bilang banyak sekali sikapnya di babak kedua yang tidak tahu malu dan mengecewakan. Babak kedua benar-benar aib dan kacau. Sangat diwakili oleh kelakuan dari Bruno Fernandes. Yang menurut saya sangat bersikap memalukan di laga ini. Ketan Neville pada goal. Akibat sikap yang ditunjukkan oleh Bruno, banyak legenda klub mendesak. Agar ban kapten yang dipegang oleh Bruno dicopot. Hal itu beralasan karena masih ada pemain yang lebih pantas jika dibandingkan dengan Bruno Fernandes. Namun Ten Hag selaku sosok yang paling berkuasa memastikan jika ban kapten Manchester United masih dipegang Bruno dan tak ada niat memberikan kepada pemain lain. Bruno akan tetap menjadi kapten Manchester United. Dia juga berbicara setelah pertandingan dan mengatakan kepada rekan satu timnya bahwa mereka harus bangkit kembali. Dia memperjelas bahwa masih banyak yang harus dimainkan dan Bruno yakin adalah orang yang tepat untuk memimpin tim. Kata Ten Hag pada The Sun. Sementara itu menurut info yang terbaru, sebenarnya Bruno tidak minta diganti dalam laga tersebut. Gestur yang ia tunjukkan sejatinya adalah meminta kejelasan kepada Ten Hag soal posisi bermainnya. Ya, dalam laga itu Bruno memang bermain di posisi sayap kiri. Sebuah posisi yang tentunya masih asing baginya, sehingga performanya menjadi tidak maksimal. Jadi wajar saja bila Bruno meminta kejelasan kepada Ten Hag. Namun tetap saja, sikap yang dia tunjukkan di lapangan benar-benar membuat fans hingga para legenda Manchester United kecewa. Terima kasih telah menonton!